Halo, kembali lagi dengan channel cerita serial, kali ini kita akan bahas tentang optik dan alat optik. Seorang siswa ingin mengamati mikroorganisme menggunakan mikroskop dengan jarak fokus lensa okuler, jadi diketahuinya adalah FOKnya 5 cm, dan jarak fokus objektifnya berarti FOBnya 2 cm. Agar diperoleh bayangan optimum, optimum itu artinya pengamatan dengan akomodasi maksimum, maka preparat, preparat itu kayak ini ya, kayak bendanya yang warna plastik di putih ya, diletakkan pada jarak 2,2 cm, jadi ada SOB, 2,2 cm di bawah lensa objektif. Berapakah pembesaran mikroskop? Nah ini dengan pengamatan maksimum ya, nah jadi untuk rumusnya, ini ada rumus cepatnya ya, kalau untuk pengamatan maksimum pembesarannya, itu rumusnya ini SN per FOK, kita tambahkan 1 ya, karena dia berakomodasi maksimum, kalau dia nggak berakomodasi maksimum, nggak pakai 1 ya, itu dikalikan dengan FOB per SOB dikurangin FOB, oke? Nah ini sebenarnya rumusnya udah langsung jadi ya, kalau mau langsung hafalin ya langsung aja nih biar gampang. Jadi masukin SN-nya itu 25, FOB-nya datanya aja ya, kita tinggal masukin doang ini ya, FOB-nya 2 per 2,2 dikurangin 2, nah jadinya 6 ya kan, 25 bagi 5 kan, 5 ya, ditambah 1, 6, terus dikali 2 per 0,2, jadi 12 dibagi 0,2 sama dengan 60 kali, oke? Jadi jawabannya adalah yang E. Nah seperti itu ya, nah semoga membantu dan supaya nggak lupa channel ini, bagi yang belum subscribe silahkan untuk di subscribe, di akhir video juga ada soal-soal sejenis lainnya yang bisa kita pelajari, jangan lupa untuk di like dan di share juga videonya, oke?